Halo teman-teman, selamat datang di channel Boga Kantoran TV Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu diberi kemudahan pastinya Oke, kembali lagi bersama gue Vin Dan di video kali ini teman-teman ya Seperti yang teman-teman bisa lihat di judul Kita akan kembali melanjutkan review dari update rute 140 PDL teman-teman Dimana rute ini tuh sebelumnya sudah pernah kita review Dari peta kira condong sampai update-nya kecibak Dan sekarang kita akan mereview kembali rute ini Dari stasiun kira condong sampai ke Bandung ya Karena update terbarunya itu sampai stasiun Bandung dari peta kira condong Dan rute ini statusnya payware Nanti seperti biasa di deskripsi akan gue sertakan link dari kreatornya teman-teman ya Oke, mungkin langsung aja teman-teman Kita akan coba lihat update-nya apa saja yang ada di rute ini Nah, ini dia teman-teman Kalau tadi sekilas gue lihat sih Untuk dari petak sini sampai ke Cibatu itu gak terlalu ini ya Yang lebih signifikan sih yang ke arah Bandung teman-teman Jadi kita akan coba review yang ke arah Bandung ya Oke, kita lihat Nah, ini kira condong udah pernah kita update sebelumnya Jadi kita langsung aja Udah pernah kita review juga sebelumnya ya Untuk yang kira condong area Dan sekarang kita akan langsung menuju ke arah stasiun Bandung teman-teman Tuh ya, wih keren juga nih Nah, ini perlintasan kira condong teman-teman Bagi teman-teman yang orang Bandung mungkin tau lah ya Dan ini tuh bener-bener Apa ya Mirip sih Bener-bener mirip banget dengan Dengan yang aslinya teman-teman Tuh Nuansa Bandungnya dapet banget ya Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman Kita lanjutkan lagi Sekarang menuju ke arah stasiun Cikudapate Karena setelah kira condong Kita ke Cikudapate dulu ya Sebelum nantinya kita akan sampai di Bandung Nah, ini dia teman-teman Tuh ya Wih, sebagian rootnya udah menggunakan tekstur tanah PBR Bahkan ya, ini salah satunya nih Sebagian sudah menggunakan tekstur tanah PBR Di update yang ini Sebelumnya gue belum pernah lihat Gak tau apakah udah ada apa belum Tapi seinget gue kemarin tuh gue temukan Dan sekarang baru kita temukan lagi ya Waduh, disini kok ada Disini ada palang perlintasan Yang lagi ditaruh disini Mungkin lupa kehapus kali Oke, kita lanjut lagi teman-teman Nah, ini dia wilayah ini adalah Waduh, ini wilayah yang dulu juga sering gue lewatin teman-teman ya Karena kan gue dulu sempet tinggal di Bandung juga Dan bolak-balik naik kereta ke Ranca Ekek ya Bolak-balik naik kereta Jadi wilayah-wilayah ini cukup sering gue lewatin dan cukup familiar Dan yang gue lihat memang sangat mirip banget dengan aslinya teman-teman Ini sangat mirip banget dengan aslinya Gue mau lihat yang ini sih sebenarnya Pusdiklat Insinyur Haji Juanda Nah, ini ya Ini salah satunya Pusdiklat Yang bener-bener ada Untuk bangunannya disini bener-bener ada Sekarang udah ada lokomotif ya Malah ini kalau dulu gue waktu tinggal di Bandung Baru dibangun ini kalau nggak salah Nah, ini ya pusat pendidikan dan pelatihan yang ada disini teman-teman Dan ini bener-bener ada Bener-bener ada disini ya Jadi memang bukan dibikin-bikin Tapi memang bener-bener ada Dan objeknya sudah mirip seperti aslinya teman-teman ya Mantap, mantap banget sih Luar biasa Oke, kita lanjut lagi teman-teman Sekarang kita coba lanjut lagi Dan rute ini tuh kalau menurut gue ringan banget ya teman-teman ya Untuk dipakai Khususnya ini yang gue pakai sekarang di trans 2019 Itu bener-bener ringan sih rutenya 60 fps dapat lah Nah, ini kita harus sampai di stasiun Cikudapate 691 meter Di atas permukaan laut Nah, ini dia bangunan stasiunnya Sedang menggunakan bangunan stasiun asli Stasiun Cikudapate ya Tuh, mantep kan Tuh, mantep ya Bangunan stasiunnya sedang menggunakan bangunan stasiun asli ya Cikudapate Nah, gue inget banget tuh dulu disini tuh Ada yang ini ya Kejadian inilah Tiba-tiba orangnya rebahan di rel Itu waktu zaman-zaman gue masih kuliah di Bandung ya Ada kejadian tersebut dan terekam CCTV CCTV PJL Oke, kita lanjut lagi Dari stasiun Cikudapate Kita akan menuju ke stasiun Bandung Nah, disini wilayahnya cukup padat teman-teman Cukup padat Dan ini banyak sampah-sampah bertebaran ya Memang seperti itu sih Kalau gue lihat Dulu ya Dulu di kiri kanannya memang banyak Kalau sekarang sih gak tau ya Mungkin masih sih Karena kan biasanya di pinggir-pinggir rel Itu adalah daerah-daerah yang Susah untuk terjamah Oleh petugas kebersihan Nah, ini dia teman-teman Ini juga PJL-nya Oduh, PJL PJL Bandung banget ya Atapnya menggunakan Atap gedung sate Memang kayak gitu sih Memang kayak gitu sih Yang ada di Bandung Terutama yang ada di kota teman-teman ya Terutama yang ada di kota Bandungnya Untuk PJL-PJLnya Atapnya itu sudah menggunakan atap-atap Model gedung sate gitu Oke, kita akan lanjut lagi teman-teman Nah, di depan sudah ada Sembilan delapan yang menandakan Sekitar 1 km lagi Kita akan masuk Ke stasiun Bandung Ini jalan Apa? Jalan Sumatra kalau gak salah ya Jalan Sumatra kalau gak salah ya Yang disitu ada Ini, gue dulu sering disitu sih Karena mau beli perlengkapan-perlengkapan Buat naik gunung Gue disekitar situ ya Atau mau nyewa ya Bagi teman-teman yang di Bandung Tau lah Disitu ada apa Nah, ini juga ada Apa nih menara Semacam menara air ya Oke, kita lanjut lagi Ini apa nih Ini yang disini ada PJL Dan ini Wih, gedung-gedung ya Grand Grand Royal Panghegar Wuh, mahantep Tinggi banget ya Grand Royal Panghegar ya Ini salah satu hotel Yang ada di sekitar situ sih Ini kan wilayah Eberaga Kesini nih Nanti Kalau ke arah sana ya Teman-teman ya Oh ini deng Wilayah Eberaga ada ke sini Deket sini Terus belok situ Ke wilayah Eberaga juga ya Teman-teman ya Ini juga Bank Mandiria juga ada disini sih Kalau teman-teman yang inget ya Dulu tuh gue sering banget Jalan menyusuri Rail di sekitar sini Karena dulu itu Apa ya Waktu zaman kuliah itu kan Dana terbatas ya teman-teman ya Jadi kalau agak deket Yaudah Dari pada anak angkot Mendingan jalan kaki Atau dari pada anak ojek Mendingan jalan kaki Kita dulu Oke Kita sekarang sudah sampai di Nah disini nih Kita sudah sampai di jembatan yang Iconic Dari kota Bandung Teman-teman Bagi teman-teman yang tinggal di Bandung Pasti sangat hafal Ini jembatan Itu ya Dan disini juga ada Dibikinin juga loh PT Kereta Api Indonesia Dibikinin juga loh Apa namanya Patung Lokomotifnya ya teman-teman ya Dibikinin juga patung Lokomotifnya Nah ini Wilayah Sebentar lagi kita akan masuk Ke wilayah Stasiun Bandung Teman-teman Nah Kita telusuri dulu Wih Mirip banget dong Mirip banget ya Bahkan sampai Bahkan sampai gedung-gedung Yang ada di samping disini Teman-teman Ini dibikin Ini disini bener-bener ada Kartika Sari loh Disini bener-bener ada Kartika Sari Ada Batagor ya Ini gue inget Banget dulu Kalau orang tua lagi Ke Bandung itu Beli oleh-olehnya disini Sebelum balik ke Jakarta Lewat Next Stasiun kan Nek kereta Lewat-lewat disitu Gue nganterin dulu Nah ini dia teman-teman Ini salah satu jembatan Yang ikonik juga Di stasiun Bandung Dimana di jembatan ini Itu banyak sekali Dari Railfans Atau teman-teman Yang hunting foto Dari sini ya Untuk Ke arah stasiun Bandung ya Atau Hunting kereta Yang-kereta yang baru Nyampe teman-teman Dan ini bener-bener mirip sih Ini bener-bener mirip sih Bandung bermartabat Ini juga jembatannya Kayak dibikinin juga ya Sama kreatornya Dan sekarang ini udah Ini ya Disini sudah ada Plang Atau Ini ya Plang parkir ya Kalau dulu Waktu gue masih Di Bandung Ini belum ada Ini belum ada Jadi Kesini tuh masih jalan biasa Jalan biasa Jadi semua orang bisa lewat Semua kendaraan bisa lewat Bahkan dulu gue sering Nih motor lewat sini Buat motong jalan Ke ini ya Ke arah situ ya Teman-teman ya Dan ini juga ada parkiran Bener Nah ini juga ada Lokomotif disini Yang ditaruh Mirip sih Untuk wilayah stasiun Bandungnya Mirip banget teman-teman Itu ya Wilayah stasiun Bandungnya Mirip banget Gue inget banget dulu Gue Kesini Ini ya Abis ngiri motor dari Manggarai Jemputnya di sekitar situ Inget banget tuh Waktu teman-teman awal Tinggal di Bandung Teman-teman Nah ini dia Untuk wilayah Stasiun Bandungnya Teman-teman Itu ya Wih Mantep Mantep sih Ini juga udah ada Skybridge-nya teman-teman Gak tau Skybridge ini dibangun Tahun berapa ya Soalnya terakhir gue tinggal di Bandung Belum ada loh Berarti gue udah lama banget Tinggal di Bandungnya Terakhir itu 2000 Berapa ya 2019 lah 2019 Terakhir 2019 Tinggal di Bandung Dan ini dia Skybridge-nya teman-teman Dan ini untuk Wilayah stasiun Bandungnya Mirip banget dengan aslinya Karena memang bangunannya Sudah menggunakan bangunan asli Teman-teman ya Stasiun Bandung Ya Tuh Bahkan tenan-tenan Yang ada di sampingnya Juga dibikin semirip mungkin Tuh ada Alfa Express ya Mantep sih Mantep Dibikin semirip mungkin loh Tuh Kita coba lihat Ke arah stasiun Barat Nah Ini dia Bangun-bangunannya juga Dibikin semirip mungkin Tuh ya Bandung Mantep sih Keren sih Keren 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 sih Keren Lihat juga Dari depannya Seperti ini teman-teman Tuh ya Ini parkiran Dari stasiun Bandung Tuh Mirip banget kan Masuk ini kesini Sampai di stasiun Bandung Mirip banget Gue dulu tuh sering Kalo nunggu Gopar mau ke Jakarta Di bagian sini tuh ada kursi pijet Tapi enak banget tuh Gue sering duduk disitu dulu Oke Kita coba cek sekarang Ke bagian depo lokomotif Yang ada di Bandung Teman-teman Nah Ini dia depo lokomotif Bandung Tuh ya Bahkan sampai ke ujung sini Ke belakang sini juga Dibikinin Wah Detail banget ya Dibikinin secara detail Teman-teman Disini juga ada tulisan Depo lokomotif Bandung Memang dibikinkan Dengan detail ya Oleh kreatornya Teman-teman ya Bahkan sampai pagarnya juga Mirip banget ini Ini memang pagar yang Gue rasa ini memang Dibikinin khusus Untuk di stasiun Bandung ya Oleh kreatornya ya Dan ini juga ada rumah sinyal Stasiun Bandung Teman-teman Yang bentukannya Khas mirip roti tawar Bentukannya khas Atap yang ngebunder gitu Oke kita sekarang Akan coba lihat Ujungnya sampai mana Teman-teman Nah disini juga ada masjid ya Masjid Miftahusudur Gue dulu kalau gak salah Pernah Ini ya Pernah menelusuri juga Sampai ke situ ya Agak susah sih dulu Masuknya memang Oke kita lanjut lagi teman-teman Disini Kita akan Sampai ke depo kereta ya Dan ini Wah ini bener-bener dibikinin dong Ini Ini apa Grafitinya nih Kalau teman-teman yang Tinggal di Bandung Atau pernah ke Bandung Pasti inget lah ya Sama graffiti ini ya Yang paling mencolok sih Yang ini nih Gambar Apa nih Kayak Pokemon gitu ya Gue gak tau nih gambar apa Dudul-dudul gitu Dan ini bener-bener ada Dan dibikinkan oleh kreatornya Diadakan ya Di rute ini Keren banget sih Mantap-mantap Luar biasa Oke kita lanjut lagi Di depan sudah ada Depo Kereta Depo kereta Bandung ya Disini biasanya tuh Banyak yang parkir ya Gerbong-gerbong kereta Yang lagi dalam perawatan ya Banyak yang parkir juga disitu Dan ini juga Pagernya mirip banget Dengan yang aslinya teman-teman Tuh Wah Gila sih mantep Dibikin sesuai dengan Ini ya Dibikin sesuai dengan Yang aslinya Tuh Dan di belakang sini Itu sampai sini doang ya Disini udah ada Stasiun Ciro Yom Tapi kesininya Belum ada lanjutannya Wih ini juga ada tuh Apartemen ini juga ada tuh Ini tuh apartemennya Juga ada di aslinya Di aslinya juga ada ini ya Jadi memang banyak sekali Objek-objek Yang dibikinkan Langsung oleh kreatornya Ini stasiun Ciro Yom Stasiunnya sudah Menggunakan stasiun asli juga Tapi Masih belum selesai kayaknya Gue gak tau nanti Untuk progress update-nya Mungkin sampai Mana ya Sampai pada larang sih infonya Nanti kita akan coba lihat Sejauh apa progress update-nya Yang pasti ini kan Baru upgrade Atau baru update Sampai Bandung ya Dan kalau menurut gue Update-nya keren sih Detail banget Banyak objek-objek Yang memang khusus Dibuatkan untuk Ada di rute ini Temen-temen Dan menurut gue Itu keren banget sih Untuk objek-objeknya ya Jadi Menambah kesan Lebih detail lah Untuk di Rute ini Temen-temen ya Oke temen-temen Untuk review gue Sampai disitu dulu Untuk update Dari Kiara Condong Sampai ke Bandung Rute 140 PDL Atau Mas Fahri Ahmad Dan Mas Ahmad Alfandi Temen-temen ya Bagi temen-temen yang ingin memiliki Nanti seperti biasa Di deskripsi Akan gue sertakan Link dari kreatornya Silahkan hubungi ke sana Berapa harganya Dan bagaimana Cara pembeliannya Temen-temen ya Rute ini panjang Membentang dari Bandung sampai Cibatu Berarti Bandung sampai Cibatu Nantilah kita pakai Buat dinas Apa ya disini Enaknya ya Nantilah lokal Cibatu Atau apa kayak ya Kita pakai untuk dinas Di rute ini Temen-temen di rute yang baru ini Oke dari gue segitu dulu Terima kasih Untuk temen-temen yang sudah hadir Yang gak di akhir Gue sangat mengapresiasi Jangan lupa di like Di komen Dan di subscribe channel ini Agar temen-temen gak ketinggalan Konten-konten terbaru Serta live streaming selanjutnya Yang akan gue live kan Di channel ini temen-temen ya Akhir kata dari gue Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax